Pemirsa mendekati musim masuk sekolah bagi siswa baru, Dinas Pendidikan Kota Jambi tidak mewajibkan untuk membeli seragam di sekolah. Pasalnya sekolah dilarang untuk melakukan jual-beli seragam yang telah diatur dalam undang-undang. Memasuki penerimaan siswa didik baru, Dinas Pendidikan Kota Jambi mengeluarkan surat edaran terkait seragam sekolah. Orang tua siswa tidak diwajibkan untuk membeli seragam di sekolah. Pasalnya sesuai dekat aturan Permedikbud No. 17 tentang pendidikan, yakni sekolah dilarang melakukan pegutan terhadap orang tua siswa baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menjual buku pelajaran dan seragam sekolah secara kolektif. Jika masih ditemukan sekolah menjual seragam sekolah, Dinas Pendidikan Kota Jambi akan menyiapkan sanksi sesuai dengan Permedikbud. Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai pendidikan yang berkualitas. Satuan Pendidikan dilarang melakukan penghubungan kepada pasal didik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhentangan dengan tentu-tentu peraturan perundangan-perundangan. Kemudian baru berikutnya lagi, Satuan Pendidikan termasuk Kepala Satuan Pendidikan, pendidik tenaga pendidikan secara kolektif maupun bersorangan, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, pelengkapan bahan ajar, paket seragam maupun bahan pakaian seragam di satuan pendidikan. Itu antara lain poin edaran kita terkait dengan pengaturan PPDP termasuk terkait dengan paket seragam. Kalau di dalam edaran kita kan tidak diatur sanksinya, jika ada sekolah yang masih melakukan pengaturan di sekolah jual beli. Kalau di dalam edaran tidak ada, tapi kan mekanisme sanksinya kan sudah diatur lebih lanjut, yang di atasnya diatur lebih tinggi, di pembeli pun atau di PP-nya sudah ada aturannya. Berarti tidak harus membeli pakaian di sekolah? Ya, kalau berdasarkan ini kan memang dijual belinya tidak boleh pasti kan? Kalau pengaturan seragamnya kan sudah ada ketentuan para mendidik punya. Harapan kita sekolah-sekolah menaati itu. Artinya masyarakat bisa membeli seragam di luar sekolah? Boleh, silahkan saja. Yang penting kan dia ketentuan seragamnya misalnya CBA, ada putih biru, dan ketentuan lainnya. Para orang tua diperkenankan untuk membeli seragam sekolah di mana saja. Dengan ketentuan warna seragam sekolah selaras dekat dan dikeluarkan oleh sekolah. Herusha Putra, Cik TV, Pelaporkan.